Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh citra green semuanya setelah beberapa hari off saya tidak update harga telur ya kembali saya ini akan update harga telur perhari ini tanggal 13 Oktober 2020 pada intinya bahwa harga telur saat ini telur kembali sudah naik ya di beberapa daerah semuanya naik ini terjadi dimana-mana karena mungkin imbas dari demo masal kemudian ada PKH yang kembali sekarang menggunakan telur telur hasil dari peternakan bukan menggunakan telur yang kemarin breeding ya jadi ini berimbas pada harga telur yang kembali naik oleh karena ke update harga telur ah silahkan disimak sebagai berikut ini dari Dewata Ternak ya dari Dewata Ternak untuk telur hari ini bahwa Hai memang eh harga per hari ini sudah mulai deal di angka Rp20.000 ya dimulai dari Banyuwangi ini naik di angka Rp20.000 sampai Rp2.200 kemudian Jember di angka Rp20.100 sampai dengan Rp20.400 Blitar dari Rp19.300 sampai Rp19.500 untuk Yogyakarta dan sekitarnya naik di Rp20.600 sampai Rp20.800 untuk Semarang Rp20.600 sampai Rp20.800 Tegal di angka Rp21.300 ini di Kabupaten Tegal bisa dikatakan harga paling tinggi untuk di pulau Jawa karena di Tegal itu eh peternaknya masih jarang peternak dari ayam petelur ini sehingga harga di kota Tegal cenderung lebih tinggi bumi ayu harga saat ini Rp20.300 sampai dengan Rp20.700 batang naik Rp20.600 temanggung naik di Rp20.800 untuk Bogor dan sekitarnya ini Rp21.000 Cianjur Rp21.500 sampai Rp22.000 Bandung di angka Rp20.500 sampai dengan Rp20.800 untuk Lampung ini di harga Rp20.500 Palembang Rp18.500 dan Bengkulu di angka Rp20.000 kemudian untuk info 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 harga telur lainnya ya untuk harga telur Air Farm Yogyakarta ini berada di harga Rp20.600 naik Rp800 dan info telur pusaka ini naik Rp600 dari Rp20.000 kemarin dan sekarang Rp20.600 demikian update harga telur kali ini terima kasih semangat berjuang untuk para peternak semuanya dan semoga kenaikan harga telur ini menjadi suatu kesemangatan buat telur-telur peternak semuanya dan tidak menjadi suatu rintangan bagi pengusaha-pengusaha yang setiap harinya selalu menggunakan telur dan juga semoga negara kita ke depan semakin baik semakin bagus dan Indonesia emas di 2030 segera terwujud terima kasih salam untuk peternak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati